The next, our Minister of Kabinet Secretary of Republic of Indonesia will be honored to deliver his presentation. Bapak-Ibu Mahiswa Baru yang berbahagia. Selama kita yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MN. Saat ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia Melayani Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita sudah kedatangan Bapak Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MN. Beliau akan menyampaikan materi tentang Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia Melayani Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Kepada Bapak yang terhormat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, Rektor Universitas Indoglobal Mandiri, Dr. Masuki Ali. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Fadil Ali. Dan saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Indoglobal Mandiri Angkatan 2020. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran dan berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Kebetulan tadi saya mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Tentunya ada beberapa yang ingin saya perkuat nantinya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya ingin memulai yang pertama dengan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID-19 menitibberatkan pada lima hal. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang sekarang ini sedang dilakukan. Pembangunan seberdaya manusia, mendorong investasi, reformasi birokrasi. Dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Sebagai contoh, seperti kita ketahui bersama dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera, kita sudah bisa merasakan beberapa jalan tol yang sebelumnya tidak ada. Seperti jalan tol yang mudah-mudahan sudah selesai dari Pak Kau di Palembang, kemudian Dumai Pakan Baru, Simpli Bada Aceh, dan sebagainya. Dan berbagai infrastruktur lainnya. Palembang termasuk yang mendapatkan banyak infrastruktur pada saat pembangunan Asian Game maupun saat ini dan mudah-mudahan ini bisa dijaga dan dilanjutkan. Saya akan menitiberatkan pada pembangunan manusia. Seperti kita ketahui, saat ini peserta jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 224 juta. Dan ini angka yang cukup tinggi. Artinya, dalam kondisi pandemi COVID yang seperti ini, masyarakat kesehatannya relatif dijamin oleh negara. Walaupun dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pandemi COVID, kita melihat Indonesia, nanti angk-angkanya akan kami perlihatkan, termasuk dalam penanganan pandemi COVID ini dibandingkan dengan negara-negara lain, tentunya dengan jumlah penduduk yang sama. Indonesia saat ini penduduknya 267 juta. Maka membandingkan Indonesia seharusnya membandingkan Indonesia dengan Brazil, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan negara-negara Eropa. Bukan Indonesia dibandingkan negara dengan jumlah penduduk 5 juta seperti di Singapura. Yang kedua, dalam pembangunan manusia yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan. Seperti kita ketahui bersama, usia pendidikan mengalami, pendidikan sekarang ini mengalami perpanjangan, dan kemudian juga pemerintah dengan berbagai program, bantuan Indonesia pintar, bidik misi, bantuan profesional sekolah, sangat membantu bagi sesuai yang tidak mampu. Tentunya termasuk di Universitas Indoglobal Mandiri, fasilitas ini bisa didapatkan. Karena fasilitas yang seperti ini tidak membedakan negeri maupun non-negeri. Yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk dan penlindungan perempuan. Karena kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk kita juga masih mengalami kenaikan, dan kita akan menjaga pertumbuhan penduduk di angka 1,31 persen. Dan Alhamdulillah ini bisa dilakukan di tahun 2018. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, Indonesia sudah waktunya membangun tidak lagi dari Jawa, tetapi membangun dari pikiran. Maka sekarang ini yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan desa tertinggal. Seperti kita ketahui sekalian, bahwa pembangunan desa sekarang ini menjadi salah satu prioritas, kalau kita lihat, kalau dulu pembangunan hanya lebih banyak dilakukan di Jawa, sekarang ini pembangunan yang semara lebih di luar Jawa. Kalau kita pergi ke Sumatera, kita pergi ke Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Papua, Maluku, Kalimantan, maka pembangunan relatif lebih merata dibandingkan pada saat-saat yang lalu. Secara khusus saya ingin menyoroti hal yang berkaitan dengan pendidikan di kampus. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang intinya adalah memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan juga tidak hanya terpaku pada pendidikan di dalam sekolah. Pemerintah akan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk tiga semester, menyiapkan mahasiswa supaya lebih dekat dengan dunia kerja, boleh magang, boleh mengisi dengan hal-hal lainnya. Karena kami melihat, pemerintah melihat bahwa perubahan paradigma sekarang ini, pendidikan semata-mata di dalam kampus, sudah tidak menjadi hal yang diwajibkan. tetapi otonomi menjadi sangat penting, kreativitas menjadi sangat penting, sehingga dengan demikian kampus akan diberikan otonomi untuk membangun, membuat pendidikan, melakukan konsep, kegiatan, dan sebagainya. Tetapi tentunya rambu-rambu itu tetap diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Rektor, Saudara-saudara mahasiswa baru yang kami hormati, sekarang secara khusus, saya ingin memberikan, menyeroti hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Karena suka-tidak suka, mau tidak mau, ini mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional kita. Pandemi COVID yang sudah berjalan berlangsung selama tujuh bulan ini, telah mengerus pertumbuhan ekonomi kita, maupun pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau kita membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka nanti saya akan memperlihatkan di bagian akhir bagaimana kondisi ekonomi kita. Sebenarnya apa yang menjadi program pemerintah dibandingkan dengan negara-negara, dengan penduduk yang sama, terutama negara-negara J20, Indonesia saat ini relatif sudah berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 14 September tahun 2020, Presiden telah memberikan arahan bahwa yang menjadi prioritas sejala penanganan COVID-19 ini adalah persoalan kesehatan. Untuk itu, maka strategi yang digunakan adalah PSBB, atau menggunakan strategi pembatasan berskala lokal, tidak melakukan lockdown dalam skala provinsi maupun kota kabupaten. Belajar dari negara-negara yang melakukan lockdown seperti di Amerika, di Eropa, baik di Asia, Australia, New Zealand, maka pertumbuhan ekonominya mengalami pertumbuhan yang negatif cukup tinggi, dan persoalan COVID-nya tidak bisa tertangani dengan baik. Kalau kita lihat angka-angka per hari ini, misalnya angka kesembuhan. Angka kesembuhan COVID-19 kita, rata-rata yaitu 75,27 persen atau 228.453 orang, lebih baik dibandingkan dengan rata-rata dunia yang saat ini 74,37 persen. Memang angka COVID-19 kita sekarang ini sudah menembus angka 300, tetapi angka yang sudah sembuh adalah 228.453. Angka kematian kita sekitar 11.000, maka angka kematian hampir sama dengan rata-rata angka kematian dunia. Kemudian pemerintah memberikan fasilitas yang cukup untuk baik yang tanpa gejala, atau yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, maupun dengan gejala. Kalau kita lihat di berbagai daerah, maka fasilitas di awal yang dulu terasa mengalami kekurangan pada saat ini, Alhamdulillah, persoalan-persoalan mendasar seperti pensilator, APD relatif bisa tertangani dengan baik. Bapak Rektor dan saudara-saudara sekalian, secara khusus pemerintah telah mengalokasikan dana COVID yang cukup besar, hampir 695 trili. Angka ini untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pendang, pembiayaan korporasi dan disensif dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama, pada tribulan pertama, yaitu 2,97. Pada tribulan kedua mengalami penurunan, minus 5,2 persen, dan Alhamdulillah, mudah-mudahan pertumbuhan di tribulan ketiga ini, walaupun negatif, tetapi negatifnya lebih kecil, diperkirakan akan kita akan tumbuh minus 2,5 sampai dengan minus 3 persen. Artinya apa? Artinya adalah, walaupun kita disebut mengalami resesi ekonomi, tetapi pertumbuhan dari triwulan ke triwulan, triwulan 2 ke triwulan 3, kita sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Dan kalau kita lihat, karena perlindungan sosial kita cukup besar, yaitu dana BKH, kemudian insentif, berbagai insentif yang diberikan, termasuk adalah subsidi, sehingga relatif masyarakat menengah ke bawah, mereka lebih tenang karena memang subsidi ataupun perlindungan sosial diberikan secara masif kepada masyarakat. Dalam persoalan penanganan COVID-19, pemerintah telah membuat putus tugas yang kemudian melalui kepres nomor 82 tahun 2020, berubah menjadi Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena tidak mungkin kita hanya semata-mata menyelesaikan persoalan kesehatan tanpa menyelesaikan persoalan ekonomi. Sehingga dengan memikirkan persoalan kesehatan dan ekonomi diatur oleh pemerintah seperti rem dan gas, tetapi prioritas yang utama adalah pengendalian COVID-19 yang berkaitan dengan kesehatan. Di beberapa provinsi memang sudah mengalami, tetap mengalami tinggi, tetapi kalau kita lihat secara nasional, maka kasus COVID yang aktif dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Bapak Rektor, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, banyak orang mengatakan bahwa persoalan COVID-19 ini akan terselesaikan apabila vaksinnya telah ditemukan. Secara jujur kami ingin mengatakan bahwa tidak ada satupun pemimpin negara saat ini yang bisa menjawab apakah dengan vaksin tersebut berarti persoalan COVID itu akan terselesaikan. Belajar dari beberapa negara yang penanganannya relatif baik, yaitu salah satunya adalah pusat ketika penyebaran COVID-19 ini terjadi, yaitu di Wuhan, Republik Raya Tiongkok. Sekarang ini praktis di MFT persoalan COVID-19 bukan lagi menjadi persoalan yang sangat menakutkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat angka-angka yang ada, saat ini di dunia sudah hampir 34 juta lebih orang yang terkena COVID-19. Negara-negara dengan kesehatan yang baik seperti Amerika, Eropa, Australia, bahkan Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis, mereka menghadapi persoalan yang lebih serius dibandingkan dengan kita. Kalau kita lihat, misalnya di Spanyol, tingkat kematian per 1 juta penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang ada di Indonesia. tingkat kematian di Spanyol hampir 620 orang per 1 juta penduduk. Di Inggris, 611 juta orang per 1 juta penduduk. Di Indonesia, hampir sama dengan di Australia maupun di Jepang, yaitu 26 orang per 1 juta penduduk. Tetapi Indonesia masih bisa tumbuh di triwulan kedua ekonominya 5,4 persen. Maka kalau kita membandingkan seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya kita membandingkan dengan Australia, dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Spanyol, bahkan dengan Jepang. Kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Sekarang ini, tidak ada satu negara pun di dunia, 215 negara yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tidak ada satupun negara di dunia. Maka kalau Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,4 persen di triwulan kedua, kemudian sekitar 2,5 sampai 3 persen yang sebentar lagi akan diumumkan oleh Badan Statistik Nasional, maka ini memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan sudah pada track yang baik. Sudah selesai sekalian, secara khusus saya ingin menyampaikan tentang vaksin. Indonesia termasuk negara yang beruntung bahwa kita sekarang ini sedang mengembangkan vaksin merah putih adalah vaksin yang dikembangkan oleh Menristek, bekerjasama dengan perguruan tinggi, dengan peneliti. Mudah-mudahan vaksin merah putih ini pada pertengahan tahun 2021 sudah bisa diedarkan. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah bekerjasama dalam hal ini adalah Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac dan juga Sinovac, maka pada Desember tahun 2020 atau selambat-lambatnya Januari atau Februari 2021 Alhamdulillah kita bisa menyuntikkan vaksin ini kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang tidak mampu atau kelas menengah ke bawah, maka pemerintah akan menggratiskan. Tetapi bagi masyarakat yang mampu, maka diwajibkan untuk membayar bagi siapapun yang mampu. Untuk ini, sekarang ini komunitas sedang mempersiapkan perpres penanganan hal berkaitan dengan vaksin tersebut. Tetapi pertanyaannya apakah dengan vaksin tersebut kemudian COVID-19 ini akan berhenti? Tidak ada satupun yang bisa menjawab pada saat ini. Karena memang vaksinnya belum disuntikkan. Tetapi belajar dari pengalaman RRT yang pada saat ini, hampir semua masyarakat di sana sudah tidak lagi menggunakan masker. Karena sudah sebagian besar disuntik oleh vaksin, mudah-mudahan ini juga akan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak Rektor, Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya hormati, bagian terakhir saya ingin menyampaikan secara khusus kepada mahasiswa baru. Menjadi mahasiswa baru, menjadi mahasiswa adalah momen atau saat yang paling baik, paling indah, paling mengesankan karena relatif saudara-saudara sekalian belum terjun pada kehidupan real. Rata-rata saudara-saudara sekalian atau adik-adik mahasiswa ini masih bergantung kepada orang tuanya. Maka kalau itu datangkanlah setinggi mungkin cita-cita saudara. Jangan hanya berhenti belajar untuk menempuh S1. kebetulan pada saat saya menjadi pimpinan DPR bersama Bapak Marjuki Ali ketika itu Pak Rektor Ketua saya wakil Ketua DPR kita sama-sama mencuri waktu di tengah kesibukan untuk mengambil S3 mengambil doktor dan Alhamdulillah ini diselesaikan dan ini menjadi modal yang sangat berguna bagi saya dan saya yakin juga bagi Pak Rektor untuk mengembangkan diri di kemudian hari maka itu adik-adik mahasiswa selama masih ada kesempatan dan saya yakin kesempatan itu sekarang ada karena pemerintah memberikan ruang yang cukup besar bagi siapapun untuk bisa belajar setinggi mungkin saudara-saudara bisa mencari dihasiswa KKPDB dan banyak lainnya karena kesempatan itu akan lebih terbuka dibandingkan dengan yang lalu untuk itu saudara-saudara sekalian kesempatan saudara-saudara untuk belajar di Universitas Indo Global Mandir ini jangan disiasiakan belajarlah yang baik gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan tidak ada yang tahu saudara akan menjadi apa di kemudian hari tetapi saya meyakini di bawah kepemimpinan Bapak Rektor saudara-saudara sudah berada pada tempat yang benar sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor kepada Bapak Rektor kepada Ibu Rektor dan seluruh hadirin dan seluruh saudara-saudara sekalian dan saya mohon maaf mengundurkan diri karena sebentar lagi ada rapat terbatas terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati